Halo semuanya, teman-teman hari ini kembali lagi kita hadir untuk menyampaikan informasi, sharing dan berbagi analisa teknikal teman-teman Disclaimer on, seluruh video Sino Saham semata-mata hanya untuk berbagi informasi, untuk konsumsi secara pribadi ya teman-teman Hanya kita bisa belajar bersama-sama tentunya jika teman-teman bisa mereset kembali video-video analisa yang bisa kita sharingkan Sebelum teman-teman melakukan keputusan untuk berinvestasi atau jual maupun beli Baik teman-teman di video kali ini kita yang pertama langsung saja ke saham Empec, kodemiten dari Elang Mahkota Teknologi Saham-saham teknologi secara umum mulai terjadi pergerakan ya teman-teman ya Setelah sebelumnya dia drop lumayan jauh Nah di saham Empec ini kita bisa melihat dari ini ditutup di level 1165 Dan dari indikator juga sudah terlihat jelas bahwa di area sini ya Dia kan gini, dia turun ya gini ya teman-teman ya Nah disini sudah mulai terjadi rebound Dan disini juga sebentar lagi ya sebentar lagi sudah mulai akan adanya perpotongan kedua MA Artinya potensi untuk lanjut ke sini jelas kemungkinan masih ada ya teman-teman ya Nah berapa target untuk saham Empec ya kita bisa lihat untuk resisten selanjutnya kita bisa melihat di area sini Kebetulan disini juga ada MA ya MA200 juga Jadi di area 1600 sampai dengan 1700 bisa menjadi target kenaikan selanjutnya untuk saham Empec ini Nah untuk level support diberapa jika kita melihat dari chart ya di beberapa perdagangan terakhir Teman-teman bisa pergunakan level SL di bawah area 1040 Ini bisa dijadikan untuk level stop loss Artinya jika Empec gagal ya gagal naik ke atas dan dia drop turun menembus level ini Kita mau nggak mau dengan kerelaan hati harus cut loss Berikutnya kita ke saham MDKA Kita lihat untuk saham MDKA seperti apa Saham MDKA sudah lama juga dia mengikuti seperti antam juga ya teman-teman ya Dia juga sudah uptrend disini sudah menembus beberapa MA 3 MA sekaligus Dan disini bikin harga yang tinggi ya disini harga high Kemudian dia pullback ke bawah membentuk Disini ada MA ya MA yang berwarna kuning ini Membentuk disini kemudian dia konsolidasi di area sini Teman-teman perhatikan di level ini Nah ini dia Ini kuncinya teman-teman Kuncinya untuk MDKA dia sudah berpotongan 3 MA ini Artinya trend bulis terjadi atau aura positif untuk MDKA Sudah terjadi Nah pertanyaannya untuk teman-teman yang mungkin belum punya Dan teman-teman yang sudah punya gimana Teman-teman yang sudah punya tentunya dari harga bawah pada saat Di kisaran 4200 ya Teman-teman bisa masih high Dari Perdagangan hari ini Kita bisa melihat untuk candlesticknya Dia seperti Hammer ya teman-teman Artinya mungkin ini masih ada perlawanan Kita optimis ya Mudah-mudahan Di perdagangan nanti Di hari selasa Dia bisa lanjut ke atas Teman-teman yang akan masuk Disclaimer on Bisa dipertimbangkan dengan level SL Tentunya di bawah low Candle hammer ini Target di berapa? Targetnya disesuaikan aja Kita bisa melihat disini Ya Disini juga ada Resistance ya Di area-area sini Nah Kalau kita bikin garis juga seperti ini teman-teman Nah kayak gini ya Kalau mau lebih nyaman Mungkin nanti tunggu konsolidasi breakout di area Pucuk di atas itu ya teman-teman ya Kalau teman-teman yang agresif bisa Spekulatif buy Kita SL nya disini Seperti itu Disclaimer on Nah selanjutnya Kalau kita bikin garis seperti ini Perhatikan misalnya kita bikin horizontal line Seperti ini Ini trend benar-benar Bullish ya Untuk MDKA ini Seperti itu teman-teman Dan yang terakhir kita ke saham banking Saham bank mini ya Ada BPKB Saham BPKB ini juga sudah terlihat Pergerakannya yang lumayan signifikan Meskipun belum bisa dibilang secara umum Dia uptrend Tapi dalam jangka pendek Dia sudah memberikan sinyal Bahwa Trend jangka pendek BPKB sudah uptrend Disini teman-teman bisa cek Disini juga sudah bersilangan Dan teman-teman selamat selesapkan Yang sudah akumulasi saham BPKB Dari harga bawah Seperti itu Target terdekat Dimana Kita bisa lihat disini Ya disini juga ada Di area 150 sampai dengan 160 Ada MA200 Teman-teman bisa jadikan untuk target profit Selanjutnya Atau take profit selanjutnya Dari saham BPKB ini Dan untuk teman-teman yang belum punya Bagaimana Ya tunggu tentunya ya Kita selalu mengingatkan Menghimbau Untuk menunggu adanya pullback atau koreksi Saham yang bergerak uptrend Seperti ini Itu saja teman-teman Sekilas untuk beberapa emiten Yang bisa kita seringkan pada kesempatan hari ini Semoga Bisa membantu teman-teman Dalam Perencanaan untuk trading plannya Semoga bermanfaat ya teman-teman Disclaimer on Dan terakhir teman-teman Jika segerikan video ini Silahkan like Share dan bagikan ke sosial media Jika teman-teman tidak suka Dislike aja Thank you dan bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih